Intro Selama tahun 2018, Polres Tabarelang, Kepulauan Riau berhasil menuntaskan semua kasus yang terjadi di Kota Batam. Angka kriminal di tahun 2018 menurun jika dibandingkan pada tahun 2017 dengan presentasi angka 67% kasus berhasil diungkap. Sedangkan untuk kasus narkoba naik menjadi 15%. Namun barang bukti dan 196 tersangka dari 150 kasus berhasil diamankan. Untuk angka kriminal tercatat sebanyak 2.437 kasus yang ditangani sepanjang tahun 2018. Angka ini terbilang turun dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2.696 kasus. Keberhasilan pencapaian penanganan kasus oleh Satres Krim mulai dari Januari hingga Desember 2018 sekitar 67% berhasil diungkap. Sementara untuk kasus narkoba mengalami kenaikan 15% jika dibandingkan tahun 2017 di mana dari 130 kasus naik menjadi 150 kasus. Barang bukti juga mengalami peningkatan sebesar 30% yaitu ganja seberat 28.570 gram, sabu seberat 41 kilogram, dan ekstasi sebanyak 27.412 butir. Jumlah tersangka pun turut mengalami peningkatan yang semula 167 tersangka kini menjadi 196 tersangka di tahun 2018. Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki mengatakan, Beberapa kasus menonjol yang menjadi catatan keberhasilan penanganan Polresta Barelang adalah prostitusi LGBT, penipuan online oleh warga asing, perampokan nasabah bank swasta sebesar 500 juta rupiah, kasus pornografi berupa tari erotis yang berlangsung di dataran Angku Putri, penghutan liar di SMPN 10, dan pemerkosaan di dalam angkutan umum yang diselesaikan dalam waktu 3 jam. Secara garis besar penanganan kasus yang dilakukan di Polresta Barelang sudah maksimal dengan pencapaian hasil yang cukup baik. 2017 sebanyak 2.696 kasus, terjadi penulunan. Sedangkan penyelesaian sama, 2017 sebanyak 67 persen, 2018 67 persen. Kasus yang menjadi perhatian publik yaitu LGBT. Ada dua tersangka sedang di persidangan. Berikutnya kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus-kasus menonjol kita ungkap adalah kasus penipuan online. yang merugikan masyarakat cukup besar, di mana para pelaku atau tersyakit bisa keamankan rata-rata warga negara dari Nigeria yang kita tangkap di Jakarta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Triberata TV. Salam Triberata. Dari Batam, Kepulauan Riau